Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir dengan kegiatan pelatihan disini saya akan sampaikan dua perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk berlatih tentang dinamika spasial atau spasial dinamik yang pertama adalah simlander yang kedua menggunakan plugin di dalam keygis 2 jadi modus ini adalah modus for land use change evaluation sayangnya perangkat lunak ini tidak dapat di install atau plugin ini tidak dapat di install di keygis 3 jadi hanya dapat di install di keygis 2 jadi akan ada dua perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk belajar simlander dan mollusk bagaimana menggunakannya di bagian awal ini saya akan tunjukkan pertama kita harus install keygis di web keygis kita bisa cari keygis installer kemudian kita pilih kemudian kita pilih main installer saya juga lupa untuk kemudian kita pilih sehingga nanti akan ada pilihan kemudian kita unduh keygis 2 18 mungkin yang terakhir bisa kita coba 18 release terakhir 18 28 silahkan dipilih apakah 32 bit yang x86 atau 64 bit saya tidak dapat memperlihatkan atau mencontohkan bagaimana installasi keygis 2 di windows karena perangkat sistem operasi yang saya gunakan adalah linux untuk linux agak sedikit repot untuk installasinya karena membutuhkan docker apabila ada bapak ibu yang menggunakan linux mungkin nanti akan saya tambahkan penjelasannya instalasi di windows cukup mudah tinggal klik installernya dan pilih next next dan sampai selesai ini tampilannya tampilan dari keygis 2 jadi sederhana kemudian berikutnya adalah simlander simlander ini pada dasarnya adalah script R sehingga diperlukan perangkat lunak R untuk menginstall atau menggunakan simlander caranya kita searching dulu di google R project kemudian nanti ada R project for statistical computing kita pilih langsung saja R for windows ini tinggal diunduh kemudian untuk memudahkan biasanya kita gunakan juga R studio jadi kalau di googling R studio maka akan muncul tautan ini kita pilih R studio download kemudian pilih versi desktop yang free kemudian nanti akan ada pilihan windows 10 dan sebagainya silahkan di install apabila sudah di install bapak ibu bisa jalankan R studio nah data sudah saya unggah di e-learning ya sehingga bapak ibu dapat ekstrak ya V106 ini inland fans versi simlander versi 1.06 isinya adalah file berikut dan ada file script R kemudian ada data dalam bentuk format asci jadi sebagai kesimpulan ya bagian ini saya sampaikan ada dua perangkat lunak yang akan digunakan yaitu molusk ini plug-in di Kegis 2 kemudian simlander simlander ini adalah script R sehingga kita butuh dua perangkat lunak desktop Kegis dan R nah sebagai tambahan kita bisa juga gunakan R studio ini sebagai pengantar mengenai apa saja yang diperlukan untuk simlander sudah saya unggah kemudian mungkin untuk yang lain silahkan Bapak Ibu cari saya tidak perlu mengunggah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati